Hai Okezoners, hari ini kita akan membahas 5 berita terhangat di Okezon, Rabu 25 Juli 2024. Berita pertama dimulai dari duel antara Timnas Argentina U23 menghadapi Timnas Maroko U23 di Laga Perdana Grup B Olimpia de Paris 2024. Timnas Maroko awalnya unggul 2-0 dari Timnas Argentina melalui 2 gol Soefani Rahimi. Argentina kemudian mempertipis ketertinggalan lewat gol Giolani Simeone pada menit 68. Memasuki injury time, Kristen Medina melesakan gol tambahan ke gawang Maroko. Namun, wasit menganulir gol itu setelah menunda pertandingan selama 2 jam. Alasannya, Bruno Amione sudah terjebak offset sebelum Medina mencetak gol. Selanjutnya, ada video petugas Damkar Kota Depok, Sandi Butar-Butar yang viral karena mengkritik fasilitas pemadam kebakaran Kota Depok yang dianggap tak layak pakai. Kondisi tersebut menghalangi kinerja petugas untuk menangani keluhan dan kejadian di masyarakat. Salah satunya, kebakaran gereja GST, AGP Ministri Depok, Jawa Barat yang terjadi pada 23 Juli 2024. 5 unit mobil Damkar dan 20 petugas diturunkan untuk memadamkan api. Namun, tak bisa menyelamatkan gereja hingga nyaris seluruh bangunan habis dilalap si jago merah. Akibat video viral tersebut, Sandi Butar-Butar mengaku dipanggil oleh atasannya untuk dilakukan pembinaan. Dari video viral Sandi Butar-Butar, kita beralih ke informasi selebritis. Kali ini terkait pelaporan yang dilakukan oleh advokat terhadap stylis Wanda Hara yang dilaporkan ke Mabes Polri. Wanda dilaporkan atas dugaan penistan agama setelah videonya mengenakan cadar dan pakaian muslim wanita di kajian agama Ustadz Hanan Ataki viral di media sosial pada 20 Juli. Laporan itu dibuat karena pada dasarnya Wanda Hara adalah seorang pria dengan nama asli Irwan Shah. Selain itu, Muhammad Rizky Abdullah juga akan melaporkan selebgram Isa Zega yang umroh menggunakan pusat muslim wanita pada April silam. Dari kanal selebritis, kita beralih ke kanal ekonomi di mana sekarang ini sedang dilakukan persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Persiapan pembangunan infrastruktur utama terus dikebut agar upacara bisa berjalan dengan lancar. Infrastruktur utama yang menjadi perhatian adalah istana negara, lapangan upacara, kantor presiden, dan kantor kementerian. Selain itu, keberadaan air bersih juga menjadi isu utama. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga mengatakan, Sumber air dari sungai sepaku dan bendungan sepaku, semuanya berkapasitas total 5.500 liter per detik siap digunakan. Dari kanal ekonomi, berita hangat lainnya berasal dari kanal kesehatan. Kali ini membahas tentang kenaikan kasus diabetes pada anak-anak yang naik 80% dalam 13 tahun terakhir. Menurut Dr. Ides Hairuman Taufik, pola makan dan aktivitas fisik anak menjadi pemicu utama peningkatan kasus diabetes pada anak. Tadi 5 berita terhangat yang bisa dibaca di okeyzone.com. Jangan lupa selalu kunjungi okeyzone.com, lengkap cepat beritanya. Bye Okeyzoners!